Ya mungkin sekarang kelas tiga, kelas empat lah. Tahun kelas empat? Ya kelas lima lah. Kelas satu apa enam tahun mbak. Iya kan bukan usia umurnya. Panas kaya, apalagi yang poinnya masih dikit. Dari empat match yang sudah mereka lewatkan. Tapi wajar panas pas. Miramar. Miramar. Itu dia hardang ini kalau kata Odidiou mah. Aduh, tapi memang tadi momennya. Sebenarnya yang bikin nyelekitnya tuh rata gara-gara mantan pemain sendiri. Itu sih. Kayak lu diratain di awal tusunannya udah sakit. Tapi begitu tau siapa yang mulai ngiluk ke lobi makin sakit lagi bro. Makin perih lagi. Karena itu kaya ibaratnya... Apa ya? Double damage itu. Double damage. Double damage. Double damage. Itu, itu udah kehilangan engine kayaknya tadi ya. Oke. Kalau begitu kita bakal mengintip-intip lagi. Dimana sepertinya Miramar ini begitu tenang. Gak ada tim yang bentrok untuk di drop zone awal mereka. Lakubrary yang menjadi kepala. WT sekarang mungkin di scrappingnya Todak. Tapi cuma satu orang doang yang scrapping di sekitar WT. Mereka yang lebih fokus di bagian-bagian dari pinggiran San Martin dan juga Hadith. SA. Iya kan ya? Iya. IHC tim juara dunia kan? Iya. Saya ingat gua kan? Bener. 2023 Turki kemarin kan? Sehingga ngebalap tim-tim Mongol yang lainnya. Bahkan yang udah dipastikan kayak bakal juara ternyata agak tersayap. Apa Seven juga? Sempat tinggi banget poinnya kan? Itu gara-gara dia salaman sama talentnya PEL itu. Oh gak boleh. Gak boleh. Salaman sama dia. Salaman sama kita aja. Kita sebagai warga Indonesia itu juga cukup mempercayai klinik-klinik yang ada. Karena kan Indonesia terkenal setiap ada beliau. Makanya kalau dia datang mau diajak salaman semua player pasti ngumpet. Yang tau pasti ngumpet. Yang ngerti. Yang ngerti. Yang sok-sok nge-counter dan tidak mempercayai hal tersebut kejadian. Dan dia pun gak perlu. Yang terjadi. Belum ada crossfire. Belum ada cross rotation yang terjadi juga. Semua masih bermain aman. Bahkan yang di LL pun masih cukup adem. Antara Yudu Alliance dan juga Team Secret. Tidak ada huru hara yang terjadi. Geek Fam juga masih bermain santai. Mereka di arah Puerto Maraiso. Belum ada gangguan sama sekali. Mungkin nanti kali ya di circle ketiga baru ada commit fight yang banyak dilakukan oleh tim-tim ini. Karena semua sekarang lagi memaksimalkan looting time yang mereka punya. Ya pasti nyantai-nyantai aja. Berbeda dengan E-Rangle, E-Rangle, Sunhawk, Sunhawk. Sebelumnya juga. Dimana masih ada fight di awal-awal kali ini santai dulu gak sih? Gak ada yang fight. Dan VPE ternyata lo pas. Orang PK-ado tadi ya? Apakah mereka... VPE sama PK-ado. Tapi begitu ada VSC, dia ngalah. Ya, selalu ngalah dia kan. Karena gue inget banget waktu itu ada perebutan PK-ado antara Vampire sama BTR. Di off-season turnamen. Tapi sekalinya ada VSC, mereka selalu ngalah. Cabut, ngalah. Karena udah bukan zaman dan masanya lagi kayaknya buat nge-contest VSC. Karena VSC termasuk tim yang cukup ngotot dan batu banget untuk keluar dari PK-ado. Padahal VPE punya stone. Ya emang batu. Kalah batu tapi. Kalah batu sama VSC yang begitu ngotot untuk mempertahankan drop zone mereka. Sama kayak waktu kita ngeliat antara RRQ sama Cersia lah. Untuk memperbentukkan school dan juga apartemen gitu. Makanya sekarang gak ada Cersia, gak ada RRQ yang diambil sama Bumi Esports agak maru. Mereka ambil sedikit roll stopnya, mereka ambil sedikit schoolnya, mereka ambil sedikit apartemennya. Kayak banget. Makanya udah jeger banget. Sebenernya gue paling ngales kalo gue pribadi ya gue males banget buat looting di apartemen. Gak ada bener-bener. Capek banget. Ya. Dagi tuh belum tentu bagus lagi looting-an ya. Kan emang tuh gue lupa. Air ruangan itu belum ya. Pokoknya cara muterinnya tuh harus ada konsepnya. Kayak lu buka, lu sisirin kanan, muter terus keluar. Satu rotasi. Nah jadi jangan sampe kayak lu masuk ambil area kitchennya terus lu ke ruangan kiri. Karena satu pojok ruangan lagi ntar takutnya malah gak kecek. Ke skip gitu kan. Itu, malah jadi ntar kayak lu tiba-tiba ke kitchennya dua kali atau lu ke ruang tidurnya dua kali atau gimana. Jadi butuh fokus tingkat tinggi menurut gue untuk ngeloot di apartemen. Dan itu agak buang-buang waktu untuk ngecekin setiap ruangan ya. The best ngelooting di gudang. Ya, gudang dewa lah. Kalau di miramar atau kita ngomongin kompleknya pekado lah. Atau scrapping sebenernya kalau ngomongin di turnamen tuh pasti tajir sih. Enak banget. Gak pasti. Cuman kayaknya ada aja yang bisa lu loooting. Karena settingan loooting di turnamen itu beda sama kalau kita main klasik. Kali-kali yang lebih tinggi jauh. Betul. Jadi untuk kita dapetin senjata peluru. Kecuali healing ya. Kecuali healing itu sama. Kecuali healing sama attachment. Iya. Itu rendah itu. Itu sama. Tapi kalau kayak lu cuma mau nyari weapon, lu cuma mau cari ammo-nya, pelor-nya itu. Utility. Wah melimpah dimana-mana ada. Kalau di turnamen. Ya. Jadi emang lebih nyaman sih. Tapi lagi-lagi itu yang juga yang membuat semua kota untuk di turnamen ya. Itu enak buat dimainin. Beda sama kita main klasik. Makanya buat teman-teman semua yang menerapkan strategi turnamen gak klasik. Gak selalu satu banding satu enaknya. Iya. Betul sekali Holfi. Dan Bumi Sport kali ini terpantau. Mereka sudah mulai keluar dari arah kompaun mereka. Dari sekitarannya HDP harusnya ini. Pertigaan-pertigaan sekitar HDP dari Bumi Sport. Masih dengan posisi yang sama bahkan mereka sudah mendapatkan satu point elimination. Karena tadi mereka berhasil mendapatkan satu penculikan dari arah tim Alterigo. Siapa yang dipulangin? Rosemary berarti yang dipulangin karena lobby. Karena tersisa Okta, Alfa, dan juga Hans For You. Berarti Rosemary yang diculik oleh Bumi Sport. Dan Bumi langsung dengan cekatan mereka bergerak ke sekitaran water treatment yang sudah ditinggalkan oleh Todak. Iya, kita bakal juga kali ini mayoritas tim. Sudah mengincar pinggir-pinggir area zona. Ini masih terbuka banget sih pas dari zona yang terlihat tadi ya. Untuk nanti kita bakal melihat tutupnya zone. Ini masih banyak banget opsi untuk pentah-pentahan yang terjadi. Sehingga tim-tim juga gak terburu-buru untuk ngambil keputusan. Mereka bakal lebih nyantai. Mereka masih menunggu momen juga. Dan memang untuk di Miramar kali ini temponya lambat banget. Benar-benar lambat banget. Beda banget ya kalau dibandingin sama Sandok tadi. Sandok sebenarnya gak bisa terlalu dibandingkan karena ukuran mapnya yang beda gitu. Miramar secara ukuran sama 8x8 kayak Irengel. Cuman emang daratannya Miramar ini lebih banyak. Karena Irengel kan daerah daratannya bener-bener dikelilingin sama perairan kan. Kalau Miramar itu perairannya cuma ada di arah bawah dari selatan ke arah timur. Baratnya full daratan atau dataran. Terus antaranya juga full daratan dan dataran. Hanya ada beberapa part air di arah oasis. Di kanan dari Lakobreria. Dan Geek Fam akhirnya keluar mereka dari bagian Impala dan juga Puerto Paraiso. Mereka sudah masuk menusuk dari melewati beberapa tim. Bahkan kayaknya tadi mereka ngelewatin Yudhu. Mereka udah ngelewatin daerah graveyard. Mereka bakal melipir menyusuri bagian-bagian sebelah kanan. Dan ini replay dimana tadi Bumi Sport. Berhasil mendapatkan pemain dari Alketigo Rosmery. Yang sudah dipulangkan. Player pertama dari match kali ini. Rosmery yang dipulangkan. Itu pick-off yang sangat berharga bagi tim Bumi. Karena yang mereka pulangkan memang pemain yang sedang on fire banget. Sehingga pick-off yang mereka lakukan itu andai ketemu dengan tim AI lagi. Pick-off yang worth it banget dilakukan. Sekarang dari tim Roy. Tim yang Kim sebelumnya sempat dapat highlight juga. Mulai terpantau saat ini ya. Sementara Roy ada di posisi ke-10 dengan 14 total point mereka. Tapi perkembangan mereka jauh di atas season lalu. Sangat sih ada perkembangan lah. Dan yang tadi gue bahas gue tetap menunggu gitu. Flow untuk beberapa tim ini. Perkembangan seperti apa yang udah mereka bisa tunjukkan ke kita. Untuk tim-tim seperti. Ngapain jadi ilang data gue ke refresh. Oh ini dia. Kayak PIE. Itu harus dibuktikan juga. Terus dari tim-tim lain yang ada di grup-grup lain. Create VIP kayaknya udah mulai memberikan beberapa perbaikan mereka. Untuk di PMSL Summer kali ini. Yang belum kelihatan ya jelas yang belum main. Kayak PIE. Terus dari UDO2 gue rasa juga masih belum terlalu memberikan perubahan lah. Dari data yang mereka hasilkan di spring kemarin. Dan mereka masih kesulitan untuk keluar dari tahap early game. Ya betul. Karena mereka selalu diratakan di awal-awal. Dan ketika mereka menang pun mereka menang dalam kondisi yang gak clean. Ya. 4-2 menangnya gitu. Jadi emang. Belum bisa nilai secara utuh sih dari UDO2 ya. Apakah mereka sudah ada perkembangan atau belum. Butuh nunggu waktu lah. Ketika mereka dapat game yang proper. Mungkin inilah saat mereka nge-buktiin kita. Betul. Karena mereka gak diganggu di awal-awal. Ya dan juga beberapa tim memang diuntungkan dari map pengurut mereka. Tapi tembak ada peta lengket dari sarang hazard kali ini. Mampu untuk mendapatkan poin pertama bagi arah Morph Team. Bagi tim Morph Team maksud gua dimana Triple F. Yang menjadi keran eliminasi pertama untuk Morph Team dan Flippy. Merespon keberadaan dari salah satu pemain dari arah NK. Ternyata kayaknya gak langsung dikomit. Karena belum ada follow up dari pemain-pemain Morph Team yang lain ya. Lebih memilih untuk bermain objektif. Untuk bisa mengontrol zona. Tapi terlalu banyak bermain mata. Malah membuat mobilnya nyangkut. Untung gak ditembak. Mana kalau nyetir. Pandangan harus lurus fokus. Jangan main HP. Jangan ngok kirikan kebanyakan. Iya kiri kanan secukupnya aja. Lagu volumenya secukupnya. Betul. Jadi gak bikin kuping lu budek di dalam mobil ya. Karena musik yang paling enak adalah musik-musik di jaman-jaman 2019-2020. Dimana ada Alan Walker yang mensupport atau berkolaborasi dengan PUBG Mobile. Dan ini momen dimana akhirnya Morph mendapatkan poin kedua mereka. Yes dari Morph tampaknya. Selalu menunjukkan tanda-tanda positif dari game kita yang kelima nih Pasta. Apakah mereka bisa melanjutkan tren ini? Sampai dengan WWCD dan menjadi tim Indonesia yang kelima. Dapur WWCD pada hari ini. Dan juga tim terakhir dari Indonesia untuk dapatkan WWCD. Ya sempat dipatahkan sebenarnya buat Morphium. Jadi karena kalau lo ingat tadi sunhooknya kan memang Morph dapat momentum di awal-awal. Tapi ternyata mereka tidak bisa memanfaatkan momentum itu untuk sampai ke late game. Sampai mereka mendapatkan WWCD. Karena mereka hanya berpuas di perikat ketiga tadi dengan enam elimination. Sementara yang chicken under pick me dengan tiga elimination. Dan hashtag dua direbut sama talon dengan delapan elimination. Itu yang terjadi yang dialami oleh Morphium di match pertama. Tapi tentu ya. Dari Morphium mereka punya dua game lagi. Dua chance lagi untuk memaksimalkan hari ini. Dan juga sekaligus melengkapi WWCD untuk semua tim Indonesia. Sehingga bagaimana mereka bisa mengeksekusi game kali ini dan juga konsisten di game kali ini. Tapi berpindah lagi tampaknya fight pun mulai pecah. Sini namanya beberapa tim sudah mulai saling menumbangkan. Dan Yoru mendapatkan seorang Jim. Bahkan dua pemain dari Yudu Lions sedang dalam posisi tersungkur ke arah tanah. Memberikan keunggulan dua anggota bagi tim Talon kalau mereka nge-push. Ini kayaknya sudah masuk circle tiga. Sudah harus pada commit sih buat fight. Atau harus ada fight yang mereka pilih untuk bisa memaksimalkan tempat yang enak. Sekarang red face. Lihat yang terima sembangkan begitu banyak langsung lompat-lompat. Tapi misteri memberikan backup. Bisa mendapatkan seorang pemain dari arah tim Yuru Lions tadi. Gimana Jim yang menjadi korban dari arah tim Talon? Ya tapi dari seorang Olio bakal pindah posisi juga kali ini. Bakal menghindari blue zone sembari menghindari peluru panas dari tim Talon. Dan Talon masih keluar dengan dua elimination saat ini. Keunggulan cukup oke. Dimana Yuru Lions juga kehilangan dua anggota mereka. Yuru Lions juga kaget lho pas. E-Rangle yang dimainkan mereka belum bisa memaksimalkan map-nya. Padahal kalau kita lihat dari statistik kayak Yuru Lions. Permainan mereka di E-Rangle itu konsistennya luar biasa. Cukup oke lah. Top performer lho mereka. Betul. Untuk Yuru Lions-nya. Cuman kadang gue kebalikan antara Yuru Lions sama Yuru O2. Soalnya baru kali ini gue ngeliat ada dua organisasi. Kedua kalinya gue ngeliat ada dua nama organisasi dalam satu turan main yang sama. Pertama kali waktu itu tuh Secret. Ada Secret Jean sama tim Secret. Iya dulu ya. Secret Jean-nya Thailand. Tim Secret-nya Malaysia. Kalau sekarang tim Secret cuma satu. Yaitu dari Vietnam. PUBG Mobile ya. PUBG Mobile. Gak usah ngomongin divisi dari game lain. Karena ada banyak divisi-divisi yang dipunya oleh tim-tim esports yang ada. Iya. Gak usah kasih tau, gue juga tau gitu. Hahaha. Ya takutnya ada yang ngiranya gimana-gimana. Gak. Gak di Jean gitu kan. Ya betul. Gue hanya meneruskan saja gitu loh. Karena biasanya satu divisi, eh satu esports itu gak cuma punya satu divisi game doang. Ada memang yang hanya satu divisi game doang. Cuman kayaknya untuk yang sekelas saya atau sekelas internasional kayaknya udah lebih dari satu divisi game. Iya. Biasanya minimal dua tiga. Ataupun bahkan satu divisi. Atau satu game bisa punya dua tiga divisi. Betul kayak. BTR. BTR kan dia ada tim Ladies. Ada tim. Next Gen. Eng juga sekarang. Eng. Eng sampai Sanskrit diomelin. Sanskrit bilangnya NG ya bukan Eng. Kebiasaan dia ya. Kebiasaan. Tapi ya. Maaf poet ya. Emang lebih enak dibilangnya Eng sih. Kayak Indonesia banget gitu. BTR Eng. Itu. Yang dimana BTR tuh kalau gak salah ngirimin LeonPang buat masuk. Tapi kemarin dari podcast yang gue denger ya. Ini masih banyak intermezzo yang bakal kita bahas guys. Karena memang masih belum ada fight yang begitu intens juga. Dari apa yang gue denger di podcastnya Junior sama Abang Taroreh ya. Itu bilang kayak LeonPang ini ditujukan untuk bisa mendapatkan ilmu yang lebih tinggi lagi. Ilmu yang lebih banyak lagi di PMSL. Entah dia bermain atau enggak. Tujuannya adalah dia bisa dapetin insight yang banyak dengan dia nonton PMSL secara langsung. Akselerasi perkembangan dia lah ya. Sebagai seorang pemain ya. Betul. Biar dia gak cuma nonton di layar kaca. Tim merasakan atmosfer. Iya. Dari tim top di As Tenggara. Betul sekali. Tapi kita bakal kembali lagi menurut cara gamenya. Karena sekarang sudah mulai intens fightnya. So back to the beat. Back to the game. Lihat pergerakan dari Talon sudah mendekat menurut cara tim Geek. Ada granat yang akan dileparkan. Tapi Geek. Berpindah ke tempat lain. Sedikit mundur dengan baginya. Berbonceng dengan dua orang. Tentunya Yoru mendekati kalian dan mengintip informasi sudah mulai masuk. Dan Yoru. Hati-hati belakang dari Talon belum terlalu clear. Karena ada gangguan juga dari tim lain. Entah tim ini akan join atau tidak. Karena Yoru Alliance. Ada di belakang dari tim Talon. Apa yang bakal dilakukan Talon. Mereka bakal fokuskah bersuka ada Geek Fam. Atau terkintah mereka bakal terdistract. Dengan datangnya mobil-mobil di bagian belakang. Tapi sepertinya Geek Fam. Yang akan menarik mundur terlebih dahulu. Dibandingkan Yoru tadi yang berusaha mengganggu. Karena dari Yoru sendiri gue baru ingat. Dia tinggal berdua. Jadi gak mungkin Yoru komit untuk mengganggu perang. Antara Talon dan Geek Fam. Ya bermain yang lebih santai juga kali ini. Kita bakal lihat dari tim yang bertahan pun. Masih 16 hingga zona kita yang keempat lho. Pasti tidak ada satupun tim yang berkulang di awal-awal permainan. Yang bojok ada. NKT. Ya. Yoru Alliance. Betul. Tapi yang lain utuh semua dan juga masih kuat-kuat semua. Karena masih 56 player. Yang bertahan sejauh ini. Tapi ternyata gue baru ngomong. Belum main nge-jinx juga ya. Karena sekarang dari tim Geek Fam dan juga dari Crit VIP. Mulai bertukar peluru panas. Saat dilontang gerangat menunjukkan dari tim Geek Fam. Belum connect juga dari Crit VIP. Tukup terpresur juga. Tapi gerangat yang dilontarkan oleh Crit VIP. Belum sampai nge-knock down pemain dari Geek Fam. Eh. Itu tepat banget. Itu tepat banget. Ah bener kan tepat banget. Dan bisa mendapatkan satu pemain dari era tim Crit VIP. Nyubis tumbang. Harusnya akan ditabrak langsung. Tapi belum ada komit yang mereka lakukan. Dimana kali ini Geek masih menjaga daerah luar. Dan akhirnya bisa memulangkan Crit VIP. Karena lebih battle saudara. Terjadi barusan saja. Dan membuat Crit VIP yang dirugikan. Tapi Morph Team mulai mendekat demrut. Mulai melakukan regroup. Ada Granat yang akan dilemparkan. Dipatuhkan ke luar. Smoke di pop up juga. Geek Fam tidak ingin memberikan vision yang lebih luas lagi. Menurut cara Morph Team. Dan kali ini Morph Team. Dekanock satu. Tapi sekarang bisa dibakitkan kembali. Belum ada regroup cepat yang dilakukan oleh Morph Team. Sambil memantau juga dimana todak. Kali ini bakal bertukur sama dengan tim Roy. Sudah ada pertemuan di arah dua titik yang berbeda. Dan Granat akan dimasak oleh seorang reel. Lempar ke depan sana. Latuk juga bakal memberikan tekanan mencukar pemain-pemain. Dari arah tim todak. Tapi masih belum terlalu komit. Melainkan Hido Otula. Yang berhasil mendapatkan Last Man Standing NKT. Dan tampaknya dari NKT pun pelanggaran lobby. 14 tim tersisa. 53 player yang masih remaining saat ini. Dan memang dari tim Roy. Terlihat juga dengan keempat member mereka. Masih cukup aktif untuk menjaga pinggiran area zona. Sekalian juga. Mengamankan posisi mereka dalam area zona. Tapi dari tim Morph. Tampaknya mereka pun harus keluar dari pertahanan mereka. Satu pemain mereka zero dalam posisi knockdown. Hazel juga knockdown. Tapi trading pun gagal diperoleh. Tapi untungnya Morph masih bisa melakukan full end. Ke arah tim lawannya. Tapi third party is here. Talon is here. Untuk coba mengambil keuntungan besar dengan meratakan tim Morph. Belum revive. Belum di revive. Dua tumbang Last Man Standing dari arah tim Morph kali ini. Akankah mereka terselamatkan karena Talon begitu komit untuk mendobrak masuk ke dalam sana. Bahkan granatnya on point sekali bisa mendapatkan knockdown lagi. Menuju ke arah Morph team yang ke revive. Langsung di takedown kembali. Hukmun tumbang zero dipulangkan. Last Man Standing Flippy. Bisakah menyelamatkan wajah dari Morph team kali ini? Mereka sudah mendapatkan lima elimination. Dibakar ke depan sana. Pergerakan dari Talon agak sedikit terbatas. Tapi dari segi jumlah Talon yang menang. Tapi Talon masih harus mencari informasi tambahan. Sebuah swimming mereka lakukan. Tapi red face. Red face memelakukan sebuah prediksi dan revive. Yang dirasakan oleh Hul. Kembali lagi dia harus rasakan. Karena Hul tumbang untuk yang ketiga kali ini. Dan Flippy bertugas menjadi pemain terakhir. Dan bisa mendapatkan satu pemain dari tim Talon. Ingin langsung dipulangkan ke arah lobby. Tapi tergantar dia bisa mundur. Dan satu backup yang datang dari Talon. Menyelesaikan Morph team di match ini. Ya, bloody Morph. Belum bisa mendapatkan WJD juga pada hari ini. Semuanya jauh ini. Masih ada satu chance terakhir. Di game diri yang terakhir. Yang semoga bisa dimenangkan oleh tim Morph. Berpindah sih sih. Menuju ke arah Roy dan juga dari tim Todak. Maka berada juga dalam area-area dari kandang kali ini. Tapi Noah, happy birthday. Ditumbangkan langsung dipulangkan ke arah lobby juga. Misalkan seorang Falak. Seorang diri bertahan. Ini Lynx menyala banget cuy. Sumpah Lynx menyala banget buat hari ini. Tapi Lynx terkena sebuah efek grodat yang begitu dalam tadi. Namun Lynx masih bisa mundur ke arah belakang sana. Lynx tidak bisa bertahan. Karena ada sebuah sandwich yang dirasakan. Dimana bumi Sportahiro bisa mendapatkan pemain dari arah tim Todak tersebut. Lynx pun selesai Todak pun selesai. Sebelas tim tersisa masuk di stage yang kelima. Semakin keos untuk fight yang akan kita saksikan. Karena Turney sedang menghadapi satu lawan di depan sana. Sedang menghadapi Yudo O2. Namun Turney menerima tembakan dari arah belakang. Pikmi sedikit terlaku tertusupkan. Dan Yudo O2 lah yang bisa mengeksekusi poin tersebut. Empat eliminasi dikumpulkan oleh Yudo O2 untuk sementara ini. Dan Pikmi mulai naik. Pikmi mulai bangkit. Pikmi ingin melakukan kontes. Dan Pikmi kembali lagi bisa mendapatkan satu pemain. Kali ini target mereka adalah Yudo O2. Tapi Joe Branky kenok di posisi nggak terlalu baik. Terlalu dekat dengan posisi Yudo O2. Kan Fredo bakal cuma mengintip. Mencari informasi juga di mana Achul terkena spray down. Tapi bisa menumbangkan juga seorang Fredo. Tim Z tentu harus menahan posisi Aigo kali ini. Nggak boleh kalah by one. Tapi dia pun tertumbangkan. Misalkan satu player saja dari tim Pikmi. Yang masih bertahan dengan nyawa. Yang terlihat tercijol juga dari Achul. Agak greedy kayaknya tadi. Sebuah keputusan Pik yang dilakukan oleh pemain-pemain Pikmi. Sebuah spekulasi granat dilemparkan terlalu jauh meledak di udara. Menjadi kembang api Yudo O2. Bisa melakukan proses resetnya. Revive akan mereka optimalkan. Kan ada proses penyelamatan. Dan Jumper. Hampir saja Jumper bisa mendapatkan Achul. Namun gerak tadi Achul begitu on point. Jumper pun tumbang. Last man standing. Akan 1v1 situation ke linea. Apakah Achul bisa menyelamatkan posisi dari Pikmi. Dan ternyata tidak. Satu persatu peluru shot gun yang ditembakkan oleh Yudo. Mampu untuk memulangkan babi-babi ini ke arah lobby. Ya apanya dua poin kantongnya oleh tim Pikmi pada game kali ini. Sepertinya konsisten agak sulit pas. Untuk di game kali ini deraih. Berpindah menuju ke arah tim Boom. Kali ditampaknya mereka pun ngeratain tim Roy ke arah lobby. Dan dari tim Alterigo pun sedang nyayur. Boom sudah mengantongi 4 elimination. Tentu mereka ingin mengejar lawan terdekat mereka. Teman senegara mereka dari tim Talon. Yang hanya terpisah beberapa poin lagi saja. Ya bisakah jika ini kembali diamankan oleh tim Indonesia. Karena kalau kita lihat dari segi jumlah tim Indonesia kali ini. Yang paling sedikit daripada game-game sebelumnya. Tinggal dua wakil dari Indonesia yang tersisa. Antara Alterigo dan 3 Bumi Sport. Sama-sama sudah mendapatkan 4 elimination. Tapi dari arah Yudo Lions kali ini mereka bakal beradu granat. Bertemu dengan tim Secret Break. Harus menahan seorang diri. Ada follow up yang datang. Terang berusaha untuk memberikan backup kali ini. Smoke di pop up juga. Semakin membutakan vision dari arah tim Yudo. Tapi granat terdekiluk tadi. Begitu on. Oh bentar, luah lidah gua gagis. Sakit ya? Oke. Oke. Tampaknya dari adik Luke juga bakal bertahan kali ini. Lontaran granatnya sempat connect juga. Oh Leo dalam posisi knock down. Terkena peluru panas dari jarak yang berbeda. Dan sekarang dari terang. Bahkan mengokong bom. Dan coba melontarkannya menuju ke arah lawan yang ada di depan-depan dia. Kemudian bakal dari tim Yudo Lions benar sumbang. Dan VPE lah yang menghabisi mereka. Di kesempatan kali ini. Pindah ke arah tim Secret. Kita bakal mereka juga langsung mengincar sisi backline. Dari tim Vampire. Yang tampaknya vampir kok keluarnya siang-siang. Karena ini bakal tertumbangkan juga satu persatu anggota tim Vampire. Tapi Alter Ego. Mendapatkan knock yang begitu berbahaya. Menuju ke arah lawan-lawan sekitar. Tim Secret tampaknya terbantu juga. Karena dari boom yang menghabisi Vampire. Gila ke sidewits sama tiga tim. Begitu sadis. Nasib yang dirasakan oleh tim Secret. Dan empat tim tersisa kali ini. Dua tim Indo. Dua tim Indo. Tidak ke arah lobi. Dua lawan satu kali ini. Ya kalau tadi yang nyempil tim dari Thailand. Kali ini yang nyempil adalah tim dari Vietnam. Maka bakal terpantau juga dalam vision pemain-pemain dari boom dan juga Alter Ego. Tiga lawan empat lawan satu. Tentu. Tapi tentu mereka harus nge-clear Flash terlebih dahulu. Karena ini bisa merupakan duri dalam daging. Kalau tidak di-clear secepat-cepatnya. Takutnya late game zona mengecil lagi fight dan dia muncul untuk mengganggu. Ya dan gak bisa diprediksi dengan pasti siapakah yang akan mendapatkan chicken. Karena dari tiga tim yang tersisa mereka mempunyai keunggulan dari terrain mereka masing-masing. Kuang dia punya satu obstacle. Atau lebih tepatnya kayak ada satu batu besar. Satu batu kecil juga. Dan ada forting mobil tadi yang dimiliki oleh seorang Kuang. Last man standing di radar tim Flash. Dan belum ada push yang dilakukan oleh tim-tim baru. Dibilang belum ada push. Sudah mulai ada pergerakan sweeping yang dilakukan oleh boom esports. Ya Pak. Pelan-pelan sweeping kembali dilakukan juga oleh tim boom ya. Setiap game lho pasta. Setiap game yang mereka jalankan. Lihat game. Formasi seperti ini. Mereka menyebar ke berbagai angle. Sembari mereka juga mengirim atau orang untuk agak ke tengah. Secure posisi lu. Tapi kali kita bakal lihat dari seorang frenzy. Dia pun tertumbangkan. Posisinya masih dapat diselamatkan juga oleh satu member boom lainnya. Dan alter ego tinggal tiga member. Jadi tentu secara angka mereka ini kalah. Ya mereka juga punya cukungan yang cukup sulit untuk dilakukan push. Tanpa membuka badan dari tim boom. Ya tapi setenggaknya satu kabar baik yang bisa kita terima adalah Indonesia. Lagi-lagi. Akan mendapatkan chicken kelima di hari ini. Apakah akan clean hari ini diamankan oleh Indonesia 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 Indonesia. Dari 6 match yang akan dimainkan. Karena sudah pasti di game kali ini. Kita akan menyaksikan chicken kembali untuk Indonesia. Kalau alter ego yang menang. Ini adalah back to back pertama untuk sebuah tim. Iya. Di PMSL. Di PMSL. Summer. Summer. Hari pertama. Hari pertama. Hari pertama. Iya sementara liga doang kita ngomongnya. Iya betul. Sepanjang liga dong. Sepanjang liga di hari yang pertama. Dan lihat. Alter ego sepertinya dalam mood dan juga tensinya begitu tinggi. Karena mereka langsung sweepin. Begitu saja mereka berusaha untuk mematahkan split dari Bobby Sport. Tapi tergantung split. Yang diupayakan malah gagal. Satu tubang dari alter ego. Kondisi malah semakin berbalik kembali dengan alter ego. Semakin dirugikan. Karena mereka hanya mengisahkan dua pemain saja. Ada alpha di depan sana. Ada pawnbit yang membackup. Satu bagi bakal lewat begitu saja. Kenapa. Frenzy pun turun. Satu terspot dan last man standing. Akan bertahan. Tapi Hansporyu bisa mendapatkan satu. Bahkan langsung dipulangkan percukaran lobby. Poin bertambah untuk alter ego. Tapi Hansporyu bisa merata ke tiga pemain Bobby Sport yang lainnya. Enam eliminasi disumbangkan oleh Frenzy. Dan Frenzy masih bertahan. Dan Frenzy dibagian depan sana. Akan 1v1 situation. YAMI! Berhasil diamankan. Hansporyu bisa mendapatkan yang kedua. 2-1 antara Bobby Sport dan juga alter ego. Tampaknya bakal lihat dari Hansporyu. Membalikkan keadaan dari 4 lawan 1. Sekarang 2 lawan 1. Dan sekarang malah dari Hansporyu. Mempresur tim BOOM. Akankah mereka masih melakukan hal yang sama? Atau akankah dari tim BOOM akhirnya bermain dengan santai dan pelan-pelan. Karena lihat dari Frenzy. Tampaknya mendekat. Kata dia percobaan. By one. Ketiga. Ini dia tes mental dari BOOMI Sport. Frenzy dikirimkan ke BOOMI Sport. Sebagai pemain. Dengan jumlah elim terbanyak untuk BOOMI Sport kali ini. Granat coba untuk dimaksimalkan. Masih belum bisa mendapatkan seorang Hansporyu. Sebuah lemparan ke arah sebelah kanan tadi. Fake smoke yang dilakukan oleh Hansporyu. Supaya BOOM mengira bahwa orangnya ada di bagian mana. Tapi ternyata Hans akan mengincar yang di belakang terlebih dahulu. Hampir saja menumbangkan Pond Beat yang ada di bagian belakang. Tapi Frenzy merespon ke benar dari seorang Hansporyu. Granat hanya meletup di arah udara menjadi kembang api. Masih belum bisa mendapatkan Hansporyu. Bertahan Hansporyu kali ini. Lemparan di Granat berikutnya. Pantul. Hanya terpantul dan belum on point. Granatnya habis dari Frenzy. Habis. Dia hanya punya satu mole lagi. Itu juga nemu. Smoke yang ready untuk melontarkan. Tapi dari Hansporyu. Dia fokusin belakang. Kan dia tahu kalau yang belakang ke pick off. Dia tinggal fokus sama yang depan one on one. Chance play. Dan gue suka banget dari dari fake smoke yang dilakuin sama Hansporyu. Untuk mengelabui Frenzy dan Pond Beat keberadaan sebenarnya dari Hansporyu. Eh pinter banget sih ini. Jadi di visionnya Frenzy juga bingung apakah dia mau lontar ke arah Granat atau enggak. Dan segaligus juga memberikan cover. Dari pemain-pain sisi belakang. Ya, mari kita lihat. Percobaan berikutnya dari Hansporyu untuk bisa mendapatkan pemain belakang dari bumi sport Pond Beat yang akan dikejar. Tentara Pond Beat juga memperluas. Vision untuk bisa mendapatkan Hansporyu. Ini feeling gue... AE sih. Apa feeling gue akan salah untuk kali ini? Karena ini dua-duanya jadi agak di pinggiran zona nih. Dan sebenarnya kalau kita ngomongin rugi untung. Itu lebih rugi arah Hansporyu nya. Karena dia udah gak masuk ke arah zona lagi. Tapi kalau Hansporyu bisa mendapatkan satu orang di sebelah kanan sana yang harusnya bakal di respon. Ini bakal berbahaya dan Frenzy pinter. Dia gak mau naik ke atas supaya Pond Beat bisa ngebackup. Dia buying time juga kan. Dia tidak terburu-buru untuk 1v1. Tapi dia lebih coba untuk menarik. Pemain belakang dari Hansporyu. Untuk keluar pertahanannya. Dan tampaknya bakal melihat kali ini winner-winner chicken here. Kembali secure oleh tim BOOM eSports. Feeling juga salah ternyata ya. Dan BOOM eSports kembali lagi bisa mendapatkan WWCD. Chicken kedua untuk BOOM eSports. Dan chicken kelima untuk Indonesia. Tapi... Tidak.